Dan satu hal, banyak sekali pihak-pihak yang memojokkan Pak Jokowi. Banyak sekali pihak-pihak yang memojokkan Pak Jokowi. Dan pada saat itu saya merasa, alhamdulillah, karena Jawa Tengah ini pusatnya fans berat pengikut Pak Jokowi. Justru semakin Pak Jokowi dipojokkan, mereka akan semakin melawan. Dan semakin Pak Jokowi dipojokkan, mereka akan semakin membela. Apa bentuk pembelaannya? Bentuk pembelaannya adalah mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga kita lihat sendiri, hasil dari Pilpres Pak Prabowo dan Mas Gibran memerlukan hasil yang sangat-sangat dasyat, bahkan jauh di atas target yang sudah kita berikan di TKD Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bambang Sadono, di Kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan sebuah program yang kami beri judul Menuju Indonesia Mas 2045 bersama Prabowo Gibran. Dan menurut rencana, selain mau kita tayangkan di Kanal Inspirasi Untuk Bangsa, juga akan kami bukukan. Kami sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Kukrit Suryawicaksono. Beliau adalah Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran untuk Jawa Tengah. Apa kabar Pak Kukrit? Alhamdulillah, baik Pak Bambang, lancar semua. Semoga Pak Bambang dan pemirsa semua juga dalam keadaan sehat dan juga diberikan kebahagiaan. Amin. Pak Kukrit Suryawicaksono ini lahir di Semarang 14 Juni 1975, lulusan MBA dari National University San Diego, California, USA, dan Magister Komunikasi Fisip Undip. Pernah memimpin HIPMI dan Kadin Jawa Tengah, saat ini selain menjadi pengurus Kadin Pusat, juga CEO Suara Merdeka Network Semarang. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana awal-mula Pak Kukrit dipercaya sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Jawa Tengah, padahal bukan dari unsur partai politik? Silahkan, Pak. Saya jujur juga kaget ya di awal. Saya ditunjuk langsung oleh Ketua TKN, Pak Rosan, atas persetujuan dari Pak Prabowo juga. Mungkin salah satu yang menjadi pertimbangan dipilihnya saya sebagai Ketua TKD, meskipun saya tidak berlatar belakang kader partai politik, Pak Bambang. Karena saya ini orang Jawa Tengah asli, dan saya ini orang yang hobinya berorganisasi. Saya banyak aktif berorganisasi di segala bidang, dan juga profesi saya bisa dibilang cukup masuk di semua lini yang ada di Jawa Tengah. Ya mungkin saya dipilih karena gampangnya kancannya akeh gitu, Pak, di Jawa Tengah, dan mungkin bisa lebih luwes gitu untuk masuk ke sana-sini, karena sekali lagi saya bukan kader partai politik manapun, dan mungkin salah satu yang menjadi pertimbangan saya dipilih karena saya Boloni Pak Bambang Sadono, yang paling penting itu. Nah, yang menarik Pak Kudin, di dalam metapolitik menjelang Pilpres, itu kan Jawa Tengah itu diprediksi sebagai daerah yang berat, atau bahkan yang terberat dari seluruh Indonesia. Nah, tetapi hasil akhirnya kan menunjukkan bahwa di Jawa Tengah pun hasilnya menang gitu. Nah, mungkin banyak yang bertanya, apa resepnya? Apa strateginya? Mau nggak Pak Kudin? Betul Pak Bambang. Jadi, tiga bulan terakhir ini berat badan saya sampai turun 4 kilo ini. Karena stres dan kalau orang Jawa bilang itu kemerungsung gitu ya. Hampir setiap teman mengatakan, wah Jawa Tengah berat, wah Jawa Tengah ini battleground. Wah, Jawa Tengah ini tantangannya paling bisa dibilang tidak mungkin lah untuk bisa menang gitu. Tapi saya ini hidup sehari-hari biasa dari tantangan satu ke tantangan yang lain, Pak Bambang. Saya ingin buktikan bahwa kita bisa memberikan yang terbaik dan bahkan kita bisa menang di Jawa Tengah asal kita solid. Nah, kalau ditanya rahasianya apa, Pak Bambang? Sekedar informasi aja, Pak. Sebulan yang lalu surveinya 02 itu masih tertinggal sekitar 15% dengan 03. Nah, banyak sekali bantuan-bantuan dari alam ya, bantuan-bantuan yang tidak diskenariokan sebelumnya. Itu justru menambah kekuatan 02 di hati masyarakat. Contohnya seperti 02 ini bolak-balik diela-ela kiwotengen, diserang kiwotengen. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo itu kan juga diem aja, respon enggak, bales enggak. Ini yang kemudian banyak menimbulkan simpati-simpati dan empati masyarakat untuk melihat, Wah, Pak Prabowo kok mesake ya? Pak Prabowo kok apian ya? Pak Prabowo kok orang bales ya? Ini justru sesuatu yang di menit-menit akhir itu banyak menimbulkan semacam gelombang besar dukungan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya selalu katakan ya Pak, saya selalu katakan bahwa wah ini kandang banteng di obrak-abrak, saya rasa enggak ya. Kalau kita bicara kandang banteng itu kita bicara pilek ya. Dan kita bisa lihat sendiri, PDIP masih kuat di Jawa Tengah dan menduduki peringat pertama. Tapi kalau kita bicara pilpres, kita enggak bicara kandang banteng, kita bicara figur, kita bicara ketokohan. Dan dalam hal ini ternyata figur Pak Prabowo dan Mas Gibran ini lebih bisa diterima di masyarakat. Dan masyarakat percaya kalau figur Pak Prabowo dan Mas Gibran akan meneruskan banyak program-program Pak Jokowi yang selama ini manfaatnya sudah langsung dirasakan oleh masyarakat. Apakah itu manfaat secara ekonomi? Apakah itu manfaat secara sosial, pendidikan, pertanian? Dan banyak sekali program-program Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dan itu ditunggu oleh masyarakat. Karena diperhitungkan sebagai tadi battleground, kawasan yang berat, itu di dalam prakteknya itu apa saja bentuk-bentuk yang tantangan-tantangan yang dikhawatirkan atau ditakutkan sebelumnya itu? Tantangan yang dikhawatirkan itu sebenarnya lebih ke psikologis, Pak Prabowo. Karena kita ibaratnya ini kita, orang Jawa bilang kita ini pelayon ya. Kita ini pelayon, kita ini jogetan di halaman rumahnya orang. Dan itu kan bisa menjadi sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip menakutkan. Tapi Alhamdulillah, dengan soliditas teman-teman sahabat-sahabat semua yang ada di partai Kim dan juga soliditas teman-teman relawan di seluruh Jawa Tengah, ini dahsyat sekali dampaknya. Justru ini memberikan semacam kayak booster, booster semangat, booster kepedean untuk kita berjuang bersama-sama tanpa lelah, tanpa rasa takut, tanpa was-was, tanpa hitung-hitungan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Jawa Tengah. Kalau dari segi dukungan, Pak Guglip, yang mungkin menonjol, yang mungkin Pak Guglip ingin apresiasi atau mungkin menjadi kunci kemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Tengah apa misalnya? Dukungan yang utama, Pak, yang sangat luar biasa dasyat adalah dukungan dari para milenial dan juga genzi. Karena dalam setiap kampanye saya, sosialisasi saya, saya selalu mengatakan bahwa dengan hadirnya Mas Gibran di sini, Mas Gibran ini akan menjadi wakil muda nanti di tingkat pusat. Wakil muda yang akan memperjuangkan aspirasi anak muda. Wakil muda yang akan mempersiapkan tokoh-tokoh pemimpin pesa dari anak muda ke depan. Wakil muda yang akan menciptakan inovasi-inovasi baru yang tentunya juga bermanfaat untuk teman-teman anak muda, milenial, dan juga genzi. Dan yang bisa melakukan itu adalah anak muda itu sendiri. Saya yakin, mungkin Pak Bambang nggak akan pernah bisa paham apa yang sebenarnya diinginkan oleh milenial. Pak Bambang nggak akan pernah paham apa yang harus dilakukan untuk nyenangke hatinya milenial. Yang tahu ya, milenial itu sendiri. Yang tahu ya, komunitas itu sendiri. Dan dari ketiga pasangan yang ada, satu-satunya yang ada milenialnya, satu-satunya yang ada wakil mudanya adalah di pasangan 02. Jadi harapan besar dari para milenial dan juga genzi di Jawa Tengah itu dititipkan di pundaknya Mas Gibran. Bagaimana Mas Gibran membuat anak-anak muda di Jawa Tengah akan bisa semakin lebih maju, semakin berinovasi, semakin berkarya. Nah, kira-kira itu Pak, dukungan yang real dan saya sangat berterima kasih. Pak Bukit lebih banyak menguraikan faktor-faktor yang bersifat psikologis. Tapi pasti faktornya bukan hanya itu, terutama faktor-faktor yang rasional. Isu-isu apa saja yang sangat kuat, yang akhirnya bisa mengalihkan dan mendorong pemilih Jawa Tengah ini untuk memilih Prabowo Gibran? Saya rasa mungkin kalau saya harus menjawab isu-isunya, isu-isu yang tadi saya katakan, isu-isu yang apa ya tadi, bahasa yang jendengan tadi apa, saya menyampaikan dengan secara proporsional atau bagaimana, kalau yang non-teknis, saya pakai wawah menyampaikannya. Misalnya apakah tawaran kepada petani, tawaran kepada... Itu kan juga begini ya, simpel saja ya Pak. Kan juga banyak sekali program-program seperti katakan-katakan kartu tani, yang mungkin itu sebelumnya dirasakan membebani bagi para petani. Kita berikan gambaran bahwa bagaimana nanti kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran menang ini kartu petani dihilangkan. Contohnya ini seperti ini. Dan kedua, kita tahu Jawa Tengah ini tingkat kemiskinannya salah satu yang tertinggi di Indonesia, Pak-Papak. Nah, dengan program makan siang dan susu gratis yang dipersiapkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini akan mengurangi beban dari mereka-mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga teman-teman ini tidak perlu lagi memikirkan gisi, memikirkan makan, memikirkan susu untuk anak cucunya, karena sudah dipikirkan untuk negara. Kemudian apa yang harus mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah meningkatkan produktivitas. Sehingga kalau peningkatan produktivitas ini tinggi, karena mereka sudah tidak harus mikir ke bagaimana anak cucunya makan, bagaimana gisi anak cucunya, produktivitas tinggi, investasi di Jawa Tengah semakin banyak yang masuk, ekonomi di Jawa Tengah pertumbuhannya naik mungkin bisa dua digit, semua masyarakat sejahtera, semua masyarakat makmur. Dan juga tentu saja tingkat kemiskinan akan bisa secara drastis dikurangi. Jadi saya katakan bahwa program makan siang dan susu gratis ini punya multiplayer efek yang luar biasa, Pak. Terutama juga untuk bagaimana kita menyiapkan generasi muda ke depan. Saya dalam ini mengatakan generasi muda Jawa Tengah, Pak. Generasi muda Jawa Tengah ke depan ini lebih produktif, lebih makmur, lebih sehat, dan lebih bergisi. Jadi, multiplayer efeknya besar, Pak. Nah, itu dua contoh saja, Pak. Yang kita kira masuk akal dan langsung bisa diterapkan di masyarakat. Iya. Nah, Pak Kukrit, tugas beratnya tidak hanya memenangkan Prabowo Gibran, tapi selanjutnya mungkin masih ada tugas yang cukup berat karena di dalam pemenangan itu ada janji-janji kampanye namanya. Jadi, bagaimana cara mengawal janji-janji itu supaya itu bisa terlaksana? Karena nanti Pak Kukrit juga yang akan dikejar-kejar itu. Kalau itu tidak berjalan dengan baik. Nah, bagaimana menurut Pak Kukrit? Saya sudah sadar itu sejak awal, Pak Bambang. Makanya setiap kali saya memberikan janji kampanye itu, saya berikan janji kampanye yang realistis-realistis saja. Orang asing yang ngelangnya. Tadi apa yang saya sampaikan dua hal tadi terkait wakil muda, bagaimana Mas Gibran nanti akan memperjuangkan aspirasi, inovasi, dan juga kreativitas anak muda, saya rasa itu juga enggak mulu-mulu. Karena memang itu yang akan dilakukan oleh Mas Gibran. Beliau sendiri mengatakan kepada saya. Kemudian yang berikutnya janji terkait susu dan juga makan siang gratis. Lawang Pak Prabowo belum terpilih saja sudah melakukan itu, apalagi terpilih. Jadi saya tidak pernah memberikan janji-janji yang out of context, Pak. Semua janji yang diberikan ini yang realistis saja. Tiga hal yang selalu menjadi bahan kampanye saya, Pak Bambang, di Jawa Tengah. Yang pertama adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, satu-satunya pasangan yang dua-duanya asli Jawa Tengah. Pak Prabowo keturunan dari Banyumas, Mas Gibran, uang solo asli. Yang kedua, ada satu-satunya wakil anak muda di pusat. Dan yang ketiga adalah program makan siang dan susu gratis yang akan memperbaiki generasi kita ke depan dan juga memangkas angka kemiskinan yang tinggi di Jawa Tengah. Itu tiga andalan saya, Pak. Saya tidak pernah kampanye yang lain-lain, apalagi yang susah-susah. Pak Kukrit, tapi Pak Kukrit pasti lebih luas, tidak sekedar komunikasi di masa kampanye, sebagai tokoh yang banyak bergerak di bidang bisnis, concern terhadap masalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau menurut Pak Kukrit, kira-kira nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran memerintah, itu harapan-harapan untuk Jawa Tengah, terutama untuk pertumbuhan ekonomi, untuk bisnis, industri, dan sebagainya itu, idealnya yang diharapkan seperti apa? Pak Bambang, otomatis Jawa Tengah akan mendapatkan keuntungan yang dasyat dengan program-program yang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lawang jauh-jauh hari sebelum pilpres saja. Jawa Tengah ini menjadi pusat dari banyak industri besar di Indonesia. Ada industri rokok, industri batik, industri jamu, industri grafika, percetaan, industri furniture, dan masih banyak industri lain. Jadi Pak Bambang bisa bayangkan, kalau tadi program makan siang dan susu gratis, itu sudah betul-betul dijalankan dan diterapkan sehingga para pekerja kita, para buruh kita sudah tidak harus pusing, sudah tidak harus stres, sudah tidak harus galau memikirkan bagaimana gisi terbaik untuk anak cucunya. Bahkan istrinya yang sedang hamil pun sudah dipikirkan gisinya. Jadi yang tadi seperti saya katakan, Pak, yang harus mereka pikirkan adalah produktivitas kerja mereka. Pak Bambang ngertos wotan, selama ini Jawa Tengah menjadi primadona investasi di Indonesia. Karena apa? Karena UMR-nya rendah. Tapi sebenarnya masih ada kendala yang lain, Pak. UMR-nya rendah, tapi produktivitasnya juga rendah. Kalah kita dibandingkan dengan produktivitas-produktivitas buruh di Jawa Barat dan di Jabodetabek, Pak. Bahkan di Jawa Timur. Ini kan harus kita pangkas, Pak. Jadi kalau seandainya teman-teman pekerja ini sudah tentrem ayam, orang mikir ke anak bujunya, karena makan siang dan gisi sudah dijamin, tadi saya katakan fokus mereka nyambut gawe, memberikan yang terbaik. Dan ini akan berdampak besar terhadap pertumbuhan investasi di Jawa Tengah. Kawasan industri terpadu batang. Belum kawasan industri kendal. Belum kawasan industri yang ada di sayung. Sayung sekarang kawasan industri di sana tumbuh berkembang pesat, Pak. Karena ada jalan tol Semarang-Demak yang memangkas kemacetan yang sangat signifikan di jalur Semarang-Demak. Ini akan tumbuh sangat dahsyat, Pak. Dan kalau semua orang kerja, investasi masuk, semua orang punya penghasilan, semua orang punya daya beli, Bapak, kira-kira seperti apa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah? Dahsyat, Pak. Dan ini saya bicara bukan sebagai Ketua TKD, saya bicara sebagai pengusaha, Pak. Perwakilan pengusaha di Jawa Tengah. Dahsyat, Pak Bambang. Dan saya sangat optimis dengan itu, Pak Bambang. Luar biasa hadapannya. Nah sekarang masalah-masalah konkret yang bisa dilihat oleh masyarakat yang sedang dihadapi Jawa Tengah. Jadi tadi Pak Kukrit sudah menyebut misalnya masalah kemiskinan yang cukup besar. Kemudian juga kerusahaan di jalan-jalan Jawa Tengah, terutama yang nontol yang itu juga sangat membuat orang mengeluh terus. Nah sekarang ditambah lagi yang baru banjir. Luar biasa di mana-mana. Nanti kan Pak Kukrit ini akan menjadi komunikator Jawa Tengah dengan Pak Prabu Gibran. Jadi apa yang harus dipersiapkan atau dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang menurut saya konkret dan mendesak ini? Iya Pak Bambang. Saya rasa kalau masalah-masalah yang seperti Pak Bambang sampaikan tadi, come and go ya Pak ya. Seorang pemimpin itu saya setiap kali kalau ditanya, Pak Kukrit kira-kira gimana figur seorang wali kota, figur seorang gubernur, figur seorang menteri, figur seorang presiden yang ideal. Saya selalu katakan bahwa yang ideal itu yang paling gampang diajak komunikasi. Itu saja. Karena masalah-masalah seperti yang Jawa Tengah sampaikan tadi, itu come and go Pak ya. Come and go. Nanti masalah satu selesai ada masalah lain. Masalah ini selesai ada masalah lain lagi. Dan memang kalau seperti kemudian tadi faktor bencana alam, banjir, jalan rusak, apalagi akhir-akhir ini juga hujannya dasyat ya Pak Bambang ya. Belum nanti kalau kita masuk ke musim kemarau, kekeringan. Nah, ini dibutuhkan satu teamwork yang solid untuk mengatasi ini semua. Kan juga nggak mungkin Pak Prabowo dan Pak Gibran nanti hanya fokus memikirkan Jawa Tengah, kan nggak mungkin akan seperti itu. Tapi saya yakin dengan teamwork yang solid, apakah itu nanti di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, maupun di tingkat pusat, tingkat kementerian, kita akan bisa secara cepat, saya katakan sekali lagi, secara cepat mengatasi dan memberi solusi dari masalah-masalah tersebut. Karena juga bagaimanapun, tadi saya katakan dalam setiap kampanye saya, mengatakan kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran ini satu-satunya pasangan yang asli Jawa Tengah. Jadi saya rasa kepedulian beliau terhadap masalah-masalah yang ada di Jawa Tengah menjadi salah satu prioritas Pak Bapak. Nah, Pak Kukrit, seberapa jauh peran Pak Presiden Jokowi di dalam kemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Tengah ini? Dan apa yang kira-kira masih diharapkan? Karena pemerintah Pak Jokowi kan mungkin masih sekitar 9 bulan lah untuk memperhatikan Jawa Tengah ini. salah satu yang bisa mendongkrak suara dan mendongkrak kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Jawa Tengah adalah efek dari Pak Jokowi. Karena apa? Hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang secara terang-terangan dan berkali-kali mengatakan akan melanjutkan seluruh program kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ini memberikan kontribusi banyak, Pak, terhadap perkembangan ekonomi di Jawa Tengah. Dan manfaatnya bisa secara langsung dirasakan oleh para pelaku ekonomi di Jawa Tengah. Harapan saya bahwa jangan lupa Pak Jokowi ini tokoh putra asli Solo. Dan harapan saya bagaimana nanti Pak Jokowi bisa terus bersinergi dengan Pak Prabowo selaku presiden terpilih nanti untuk memikirkan program-program terbaik di Jawa Tengah terutama dalam bidang pengembangan ekonomi. Saya rasa begitu, Pak. Dan satu hal, banyak sekali pihak-pihak yang memojokkan Pak Jokowi. Banyak sekali pihak-pihak yang memojokkan Pak Jokowi. Dan pada saat itu saya merasa alhamdulillah, karena apa? Jawa Tengah ini pusatnya fans berat pengikut Pak Jokowi. Justru semakin Pak Jokowi dipojokkan, mereka akan semakin melawan. Semakin Pak Jokowi dipojokkan, mereka akan semakin membela. Apa bentuk pembelaannya? Bentuk pembelaannya adalah mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga kita lihat sendiri hasil dari pilpres Pak Prabowo dan Mas Gibran memperoleh hasil yang sangat-sangat dasyat, bahkan jauh di atas target yang sudah kita berikan di TKD Jawa Tengah. Iya, luar biasa. Terakhir, Pak Kukrit. Apa yang mungkin Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah, kepada para pendukung yang akhirnya membuat tugas berat dari Pak Kukrit ini berhasil dengan luar biasa? Jadi yang saya ingin sampaikan adalah ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kontribusi, support, doa, dukungan, masukan, kritikan bagi perjuangan kami di TKD Jawa Tengah untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan sehingga hasilnya kita bisa lihat sendiri, Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Tengah. Dan monggo, kita sekarang bareng-bareng, kita bergandengan tangan, kita bersinergi, mendukung pemerintahan yang nantinya akan dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga bukan hanya Jawa Tengah, Indonesia akan menjadi semakin makmur, semakin sejahtera, dan semakin bisa membahagiakan harapan semua pihak yang ada di Indonesia. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, Pak, dan juga rasa penghargaan saya yang sebesar-besarnya untuk teman-teman caleg yang ada di Partai Koalisi Indonesia Maju, sangat luar biasa kinerjanya. Teman-teman relawan, Pak, yang tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, dengan biaya sendiri, nombok sendiri, berjuang mati-matian untuk kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga kemenangan ini membawa barukah untuk kita semua ke depan, Pak. Saya rasa demikian, Pak. Baik. Terima kasih sekali, Bapak Kukrit Suryawicaksono, Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran untuk Jawa Tengah. Sekali lagi, terima kasih. Sukses terus dan mengawal hasil yang sudah dicapai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Membang. Salam hormat. Sehat, sukses selalu. Salam. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton